Intro Ya terima kasih selamat siang kepada seluruh member kursi PT Sakti Terutama yang ada di PT Sakti Bali ini Saya hari ini bersama Pak Brand Manager ya Pak Bagus, Pak Agung Bagus Haditha Pak Brand Manager PT Sakti Bali dan Pak Kadif Artikan juga Ada hadir di sini, kita akan melakukan verifikasi untuk 16 lembar UBK ya Ini objeknya sudah hadir, kita sudah siapkan air panasnya, lidih Kita akan coba satu persatu ya untuk verifikasinya Kita taruh satu persatu, ini lembar pertama ya Pak BN ya Ini terlalu ini nih, gelasnya biar ya Pak? Ini objek yang pertama, ya tidak memenuhi Di kriteria, melengkung Melengkung Pak ya Oke, karena melengkung Kita coba lagi Melengkung di air panas Terlalu lebar Pak ya Terlalu lebar ya Ini ada pak BN, Pak Kadif Ini ada pak BN, Pak Kadif Ini objeknya, disaksikan Melengkung Melengkung Dia melengkungnya itu sampai masuk ke air, Pak Karena itu terlalu lebar ya Iya Ini terlalu begini ya Tidak mau diam ya Harus betul-betul lurus Pak ya Ini kan kita taruh di tepi Kalau dia tengah-tengah kan pasti Boleh Pak ya naruh aja Kalau dia harus diam Yang benarnya boleh-boleh Boleh-balik nggak masalah Nanti kita Terima kasih Nanti diturun Ada batasan menitnya ya Pak Nggak ada batasan Yang penting dia harus lurus gitu Berapa Kita taruh dia lurus ya Jadi jangan ada pergerakan Ini sudah anggap begini Pak ya Ini lebih cepat lagi yang tadi Masih agak bagus Pak Masih bagus Angkat juga dia Angkat Pak ya Buongan Tidak biar tahu caranya ini masih kuat ini pak masih kategori lumayan lumayan pak tapi dia melengkung juga sedikit ini dia melengkung ini tidak seperti ini ya iya dia harus lurus posisi pas kita taruh pertama itu dia diam aja ini tidak ya dia masih melengkung jadi seperti posisi pertama taruh aja gitu tidak ada perubahan diam aja dia ini tidak ada perubahan ada ada perubahan panas masih pak ya biasa air panas yang kita masak itu maksimal 5 lembar sih pak kita iya masih malah ini 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 gini ya turun dia naik turun dia naik ya masih panas air masih ya masih panas air mergira dia mau diam ini ini jadi ya udah oh iya dia harus diam posisi gak boleh jadi betul-betul gak ada iya nanti baru tahan baru dia nanti melengkung di tangan dia begini bagus kalau di tangan begitu bagus iya bahannya ada yang bagus juga tadi misalnya tidak terlalu cepat melengkung ini kita dengar tidak angin ya kita tutup tidak angin ya tidak angin ya tidak angin ya benar-benar ya tidak angin ya itu kan dia jadi melengkung darinya lurus terus naik dia ya dia naik dia bahannya lumayan lumayan bagus tapi ya masih belum yang menurut Pak yang mana melengkungnya ini Pak sebelah sini sebelah sini naik itu ya sini naik coba Bapak lihat sebelah sini tidak lurus kembali ya tapi ini cukup bagus yang tadi ini ada beberapa lembar yang cukup bagus tapi masih belum sempurna naik dia yang posisi kita taruh dia tidak lurus aduh ini ini yang terakhir ini yang paling ekstrim dia anti panasnya Pak ya iya dia yang harus bahannya memang dia lurusnya air panasnya dia lurus berarti bahannya logam di dalam makanya saya ingin tahu persis tentang lurusnya itu jadi kalau betul-betul lurus sama sekali kalau kami kan anggap kemarin tidak ada yang perubahan memang ada beberapa yang cepat gulung ini ini berubah kami pilih-pilih yang kategori agak lama iya agak lama berubahnya tapi ini kan agak cukup bagus ini pengaruh air juga ini airnya masih panas sih masih panas cukup panas biasa sih satu gelas air panas itu maksimal kita tes lima lembar itu ganti air panas lanjut ini kan airnya sudah tidak mendidih tapi ya gak masalah sih kita juga bisa lihat kalau dia posisinya bagus ya berarti dia tidak akan ada pelungkungan Pak dia lengkung ke bawah ini bener ya Pak ya mulai melungkung di sini ini dimana ini ya ini karena bentuk uangnya dia sudah mudah turun dia bergerak jadi posisi itu kan kita taruh ini posisinya begini Pak uangnya lurus taruh di awal pertama itu kan kita taruh nih dia tidak ada perubahan gak ada perubahan harus diam dia aja dia nanti berubahnya setelah dia terlapak tangan dia baru menggulung kalau kita terlapak tangan kalau kita terlapak begini baru nanti begini gitu ya iya dia bereaksi terhadap panasnya suhu manusia aja bukan panasnya suhu air ini kan dia menggulung Pak ada naik ada beberapa lembar yang cepat sekali dia menggulung ini agak lambat ada memang beberapa yang cepat gulungnya ini dia pelat tapi saya mau tanya Pak yang menggulungnya sampai berapa dia kategori segini juga cukup Pak se-u aja cukup Pak bentuk u kalau begini enggak ini kategori ini akan tambah wawasan kalau begini enggak ya nanti kan dia akan ubah kita tunggu dan sebentar berapa menit menunggunya boleh? itu masih boleh ya enggak apa-apa ya 2 menit enggak masalah ini kan cuma berapa detik doang ya ini kategori yang tangan kita lurus nanti dia akan berbuk ya kan ada yang berbuk ya jadi dia akan bergerak sendiri kalau ini satu penari agak langka loh Pak ya memang ini agak bagus yang satu lembar ini dan di air masih juga tidak terlalu gitu hanya itu yang kami ingin ingin gini nambah wawasan jenisnya yang seribu yang bungkarno yang mana agak lama ada yang beberapa yang tidak mau terlalu melengkuh tidak mau terlalu melengkuh kalau bisa posisi tangannya pas begini Pak turun ya iya lurus gini iya jadi dia pas berada di atas terlapak tangan agak lama jadi kalau kita sudah tes disini dia melengkung kita tidak tes tahap kedua lagi oh gitu jadi disini kalau saat ini pertama kita coba aman tidak perlu lagi iya coba aman kita akan tes di tangan nanti kalau dia hasilnya begini lulus Pak lulus dah ya tapi di air dia harus lurus ya dulu harus lurus dia tidak bawa ikut melengkung jadi tahap pertamanya harus gini ya iya tahap pertama harus lurus dulu tapi tidak apa-apa sih ini ya biar jadi pengetahuan juga kita bersama benar-benar biar jadi tahap pertama kita tes di air panas dia harus lurus dulu kemudian baru kita tes tahap keduanya di atas tangan melengkung iya nah ini segini sudah cukup ini bisa kategori kalau seandainya dia disini aman segini kategori sudah sudah cukup sudah cukup bagus ya dia melengkung seperti ini tapi tahap awalnya sudah gagal karena dia melengkung ya tahap awalnya sudah gagal jadi nanti kan lama-lama kan dia akan melengkung juga itu iya makanya pengetahuan tentang uang Bukarno ini biar kita tahu pak ya biar kita tahu oke pak ini bisa kasih sedikit pernyataannya pak untuk pengetahuan hari ini pak baik terima kasih pak presidir sudah mendampingi kita pengetahuan uang Bukarno yang bahwa kriteria Rp3 Sakti adalah tidak boleh melengkung di air panas itu sudah kategori kita saksikan bersama mungkin belum jodah tapi ada beberapa uang sokana yang dinilai pak presidir cukup bagus punya nilai bagus cuma belum memiliki artinya kita tahun baru 2023 ini belum jodoh lah jadi masih ada jangan pernah menyerah masih kita berjuang terus terima kasih terima kasih pernyatanya pak brand manajernya PT Sakti Bali tadi kita sudah saksikan bersama dari 16 lembar itu mungkin ada 2 atau 3 lembar yang cukup bagus cukup bagus itu artinya dia tidak langsung melengkung ya panas tetap melengkung sedikit berarti bahannya cukup bagus mungkin sedikit lagi lah bahannya itu mungkin yang itu beberapa lembar boleh disimpan dulu pak nanti siapa tahu nanti kedepannya dia karena dia usianya cukup lama ini berarti keasliannya jamin ya kita juga begini ya oke terima kasih video ini dapat disaksikan di youtube di youtube nya PT Sakti nanti silahkan teman-teman berikan komentar yang positif kepada PT Sakti terima kasih selamat siang selamat menikmati